Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bertemu dengan saya Firman Hadi Kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan klasifikasi citra satelit menggunakan plugin Zsaka Sebelumnya kita telah belajar bagaimana melakukan klasifikasi dengan SCP plugin Sekarang kita akan gunakan plugin Zsaka Bila Anda googling dengan kata kunci Zsaka plugin Maka akan terlihat dua sumber utama di mana kita dapat belajar Pertama di github Di sini dijelaskan bahwa Zsaka plugin ini simple Kita hanya membutuhkan satu raster dan satu save file titik Kemudian save file ini berisi salah satu kolomnya berisi kelas dalam format angka Numeric column Kemudian salah satu kendala dalam instalasinya adalah Plugin ini membutuhkan scikit-learn Pustaka Python scikit-learn Apabila kita ingin menggunakan metode dengan random forest Atau support factor mesin dengan Zsaka plugin Di kitab ini dijelaskan cara instalasinya Saya pikir ini cukup sederhana Untuk saya, saya menggunakan linux Saya gunakan perintah ini dan berhasil melakukan instalasi plugin Zsaka Oke, kita lihat di sini adalah citra yang kita gunakan sebelumnya Untuk melakukan klasifikasi tutupan lahan Dengan 5 kelas Nah, jadi Kita membutuhkan File raster ini Yang akan kita klasifikasi Ini Terdiri dari 1, 2, 6 band Band 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kemudian saya menggunakan Titik Sample Yang terdiri dari Ini adalah output dari Plugin Akatama Akursi Assessment Jadi di sini ada Sparse Vegetation Atau apabila saya gunakan Urutkan dari Classified Satu ini adalah air Kemudian dense Vegetation 2 dan sebagainya Nanti kita akan gunakan Kolom Classified Oke Kita cukup Miliki 2 ini Kemudian kita cari Di sini Zsaka Di sini adalah Fast and Easy Classification Plugin For QGIS Di sini disebutkan Model yang digunakan adalah Gaussian Mixture Model yang ada 4S dan SVM Defaultnya Gaussian Mixture Model ini Tidak membutuhkan Pustaka Saikid Learn Tapi untuk Random Forest Dan SVM ini Perlu Di sini saya sudah Menginstall Plugin Zsaka Oke Sehingga kita tinggal Tampilkan Zsaka Classification Dock Di sini Saya pilih Saya pilih Trafternya Kemudian Pointnya Kemudian pilih Classified Jadi di sini kita lihat Classified ini adalah Informasi yang akan digunakan oleh Plugin Untuk melakukan Klasifikasi Kemudian kita klik Di sini untuk memastikan Metode apa yang akan dipilih Di sini ada 4 pilihan Gaussian Random Forest Support Factor Machine Dan Caneer's Neighbor Nah saya akan gunakan Random Forest Kemudian Saya akan pilih Confidence Map Saya akan buat Folder baru Zsaka Kemudian Saya buat File baru Untuk Confidence Map Kemudian Model Nah ini Model ini Optional ya Kita bisa simpan Atau tidak Kalau kita simpan Model ini akan Digunakan Apabila kita ingin Menggunakan Citra lain Citra yang lain Tapi menggunakan Model yang sama Model machine learning Yang sama Kemudian kita simpan Matrix Ini Kita akan lihat Hasilnya Sepertinya Tidak dapat digunakan Kita Dapat menggunakan Metode Akurasi Akurasi Assessment Menggunakan Aktama Yang sudah kita Pelajari sebelumnya Nah kemudian Umumnya Dalam Machine learning Itu membagi Dua Antara Data Yang akan Digunakan Untuk Training Dan testing Umumnya 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 Apabila Memiliki Tiga tahapan Itu Training Testing Dan validasi Itu Datanya Atau sampelnya Dibagi Tiga 70 15 15 15 Persen Untuk ZHK Ini Hanya Dibagi Dua Untuk Training Dan Testing Jadi 70 Persen Digunakan Sampelnya Untuk Training Membangun Model Dan 30 Persen Untuk Menguji Menguji Modelnya Kemudian Kita Disini Kelas RF Oke Nanti Petanya Akan Dihasilkan Adalah Kelas Dari Random Forest Kemudian Kita Lakukan Ini Perform Classification Proses Berjalan Oke Dan Ini Adalah Hasil Dari Confidence Map Jadi Kita Lihat Confidence Map Ini Menunjukkan Berapa Persen Tingkat Kepercayaan Dari Peta Misalnya Air Kita Lihat Disini Untuk Air Berwarna Putih Artinya 100% Tinggi Sedangkan Yang berwarna Gelap Maka Confidence Nilai Confidence Rendah Kemudian Kelas RF Ini Adalah Peta Yang Dihasilkan Nah Ini Kita Bisa Kita Bisa Ubah Simbologinya Seperti Biasa Kita Ubah Ini Adalah Water Ini Adalah Dense Vegetation Ini Adalah Hasil Dari Peta Menggunakan Random Forest Kemudian Kita Bisa Coba Juga Pemilih Menggunakan SVM Support Factor Machine Kita Tinggal Ganti Saja Ini Kelas Kelas SVM Confidence Map Confidence SVM Model Model SVM Matrix Matrix SVM Kemudian Kita Jalankan Kembali Oke Oke Dan Karena Kita Sudah Membuat Peta Renum Forest Ini Kita Copy Tilenya Kemudian Kita Base SVM SVM Ini Adalah Peta Klasifikasi Dengan Teknik Dengan Metode Support Vector Machine Nah Kita Lihat Perbedaannya Tidak Terlalu Signifikan Untuk SVM Kumpulan Pixel-pixel Yang Kecil Ini Dihilangkan Nah Mengenai Akurasi Mana yang Lebih tinggi SVM Atau RF Silahkan Diuji Menggunakan Akatama Plugin Oke Mudah-mudahan Jelas Bagaimana Melakukan Klasifikasi Menggunakan Plugin ZSaka Terima kasih